Halo guys, welcome back to my channel my brother ya, jumpa lagi disini bersama saya siapa lagi kalau bukan John Itung nah pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan sharing bagaimana caranya mengatasi atau solusi HP yang cepat panas sehingga baterai kita cepat terkuras ya, cepat habis terkuras seperti itu nah baiklah kita bahas dulu apa penyebab dari HP yang panas itu berarti kebanyakan ketika paket data kita diaktifin atau wifi kita aktif kayak gitu dan HP panas padahal kita tidak membuka aplikasi macam-macam ya nah entah apa yang terjadi, entah apa yang merasukinya kayak gitu sehingga dia tidak mau atau tidak apa sehingga dia panas HP-nya seolah-olah ada aplikasi yang bekerja di apa ya di dalam sistem tapi tidak nampak disini, kita pun tidak tahu biasanya hal itu terjadi karena ada virus yang masuk sebenarnya itu bentuknya apa ya bentuknya dia menjalankan aplikasi tapi di balik layar macam itu ya kita namakan saja virus, itu kebanyakan HP kita terjangkit ketika kita browser di situs-situs kita mendownload aplikasi di Google ya bukan di Play Store, nah di Google sangat rentan ya virusnya banyak di Google ya jadi apabila virus itu sudah menjangkit kepada HP kita tadi dia bermain di belakang layar kayak gitu biasanya koneksi internet aktif dia bisa apa ya, dia aktif juga kayak gitu tapi sayangnya kita nggak tahu macam-macam sih ketika kita download-download aplikasi dan ini paling banyak ya, sorry ya, ini paling banyak apalagi kamu sering buka situs, ya situs dewasa lah film-film, ya film-film itulah ya kan nah kebanyakan pas kamu buka film-film itu walaupun kamu pakai VPN karena kalau tidak pakai VPN tidak bisa dan kamu buka situs itu ya biasalah film dewasa, film panas kan nah itu banyak sekali virus di sana yang akan menjangkit HP-mu tanpa kamu ketahui ya, nah jadi kalau sudah terlanjur seperti itu bagaimana ya gampang, kamu backup dulu semua data kamu karena kita akan setel ulang HP-nya ini menjadi pengaturan seperti sebagaimana kita membeli pertama kali yaitu setting reset setelan pabrik ya kayak gitu nah apa ketika kita sudah reset ke pengaturan pabrik maka virus-virus itu akan hilang dan HP kita tidak akan panas lagi nah itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan HP kita cepat panas itu faktor software ya nah, kalau faktor hardware ya, kalau faktor hardware itu akan terjadi walaupun kamu tidak membuka situs semacam-macam tidak kena virus tapi apabila itu yang kena software apa hardware atau komponen komponen kamu yang menyebabkan HP kamu cepat panas maka walaupun kamu reset pengaturan pabrik tidak akan merubah keadaan baiklah, disini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi HP kita yang panas khususnya di permasalahan software ya atau program nah apabila ketika kamu reset ke pengaturan pabrik tetap saja tidak merubah keadaan dan HP kamu tetap panas berarti kamu perlu mengecek mesinnya barangkali ada komponen yang konslet barangkali ada komponen yang sudah rusak baiklah, disini kita permasalahan software ada baiknya kamu coba dulu cara ini sebelum kamu membongkar mesin kamu ya jadi ya kayak gitu coba dulu coba dulu memperbaiki softwarenya kalau tidak bisa baru hardwarenya baiklah, disini kita ke setelan ya ini HP ini cepat panas ya apabila paket datanya dinyalakan atau wifi-nya diaktifin ya nah untuk HP tertentu yang versi 5 ke atas apabila kita setel ulang dia akan meminta akun Google ya akun Google apabila kita sudah lupa emailnya dan sandinya maka itu ribet lagi kita harus bawa ke konter lagi untuk membaipas Google akunnya bagaimana cara kita mereset tanpa harus ada akun Google baiklah untuk semua Android biasanya ini Lenovo ya ketentang ponsel info informasi perangkat versi pita basis nomor bentukan kita ketuk beberapa kali sampai Anda adalah seorang pengembang maka dari itu menu developernya atau opsi pengembangnya akan muncul kalian ini tidak akan muncul sebelum kita mengetuk yang tadi ya opsi pengembang nah disini oh disini enggak enggak ada ya kalau ada bacaannya OM terbuka kunci maka kamu harus mengaktifkannya kalau tidak ada macam ini yang langsung saja karena ini versi 5 ya versi 5 itu belum ada akun Google kecuali versi 6 ya nah kalau kamu Android punya kamu Android versi 6 silahkan checklist atau aktifin kayak gini OM terbuka kunci ya yang penting ada tulisan OEM OM kayak gitu baiklah kalau sudah ini langsung saja kita ke buat cadangan dan setel ulang kembalikan ke pengaturan pabrik setel ulang hapus semua oke nah ini ini akan menyelesaikan permasalahan kamu apabila masalah kamu terdapat pada software ya oke nah apabila terdapat pada hardware maka cara ini tidak akan menyelesaikan masalah dan ada baiknya kamu coba cara ini terlebih dahulu sebelum kamu membongkar mesinnya karena kebanyakan disini saya sebagai teknisi hp kebanyakan hp yang masuk ke konter kami karena cepat panas itu karena virus yang bermain di belakang layar kayak gitu setelah kita reset pengaturan pabrik dia akan kembali ya baiklah mungkin sampai disini saja informasi ini teman-teman semoga informasi ini bisa membantu teman-teman khususnya hp-nya yang panas karena software-nya ya nah baiklah ini sudah kita atur ke pengaturan ulang sudah bersih sebersih-bersihnya kayak gitu apabila kerusakan karena software maka ini akan menyelesaikan masalah kamu tapi kalau itu hardware kamu perlu membongkarnya baiklah semoga informasi ini bermanfaat teman-teman silahkan coba cara ini semoga berhasil saya john hitung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video my brother dood selamat menikmati